Dampak destruktif dari serangan udara Israel di Gaza membuat warga setempat mati-matir menjadi korban selamat di reruntuhan. Beberapa orang dikhawatirkan tewas setelah serangan Israel terhadap sebuah bangunan di kamp pengungsi Jabalia di Gaza. Warga dan petugas penyelamat sedang menggali untuk mencari korban yang selamat setelah serangan udara Israel menghantam kamp pengungsi Jabalia di Gaza pada minggu 15 Oktober. Korban luka diangkut dengan tandu sementara kerumunan orang berdiri di samping dengan asap kelabu masih mengepul setelah serangan tersebut. Sebuah rumah sakit terdekat menerima puluhan orang yang terluka. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak anak. Israel telah menggempur daerah kantong itu dengan pemboman yang dahsyat sebagai pembalasan atas serangan Hamas pekan lalu terhadap Israel yang menewaskan sekitar 1.300 warga Israel. Pihak Perwenang Gaza mengatakan lebih dari 2.300 orang tewas, seperempat diantaranya anak-anak dan hampir 10.000 orang terluka. 1 juta orang dilaporkan meninggalkan rumah mereka.